Dari tempat cintanya adalah tawar sahabat sabar, saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati untuk sabar. Nah, ini kunci dalam tiga hal yang pertama. Kenapa disebutkan terakhir? Tawar sahabat sabar, kalahnya kunci keberhasilan dalam menutup ilmu, kunci keberhasilan dalam berawal saling, dan kunci keberhasilan di dalam berda'wah. Iya. Jadi, keistimewaan ayat ini, Allah SWT menyebutkan bagian yang terbesar lebih dahulu, yaitu beriman. Kemudian, diantara iman, Allah khususkan amalan salih. Kemudian, diantara amalan salih, Allah khususkan tawar sahabat sabar, saling menasehati dalam kebenaran. Kemudian, diantara bentuk nasihat adalah tawar sahabat sabar, saling menasehati untuk sabar. Iya. Jadi, saling menasehati dalam kesabaran. Ini hikmahnya, salah muslim saling menasehati dalam berda'wah, dia juga harus saling menasehati dalam kesabaran. Karena, karena sudah merupakan kepastian, kalau orang berda'wah, itu pasti akan mendapatkan gangguan, ya, orang tidak menyangkainya. Kenapa? Ya, karena dia mengalami manusia dari syahwatnya. Kebanyakan manusia itu kan, pinginnya mengikuti hawa nafsu. Inginnya mengikuti syahwat. Itulah kebanyakan manusia. Sehingga kalau ada orang yang menghalang-halanginya, ya, dia jengkel. Dia enggak senang. Nah, kita yang menasehati butuh kesabaran dalam menghadapi gangguan. Sebagaimana nasihatnya Luqman al-Hakim ketika menasehati anaknya, seperti yang disebutkan di Al-Quran, di surat Tukmanya 17. Disitu diberitahkan, Hai anakku, dirikan asaran. Ajaklah manusia mengerjakan yang baik. Cegah mereka dari yang mengungkar. Dan bersabarlah. Terhadap apa yang mengikmat kamu. Jadi, ini butuh kesabaran. Mengerjakan seorang. Mengajak manusia kepada kebajikan. Apalagi menjaga seseorang dari kebukaran. Butuh kesabaran. Ya. Nah. Aini jemaah rahimah ni wa rahimah kumullah. Sabaran ini sifat yang sangat agung. Makanya Allah sebutkan di antara sebab masuk surga adalah karena kesabaran. Salamun alaikum bima sabartu. Ya, ini ucapan salamnya para malaikat. Ya. Salamun alaikum. Bima sabartu. Tersebutkan. Dengan sebab kesabaran kalian. Fani'amah bandar. Alakah baik yang tepat. Kebalik kalian wa rahimah bersabar. Dan juga di surat yang lain. Wa jazamu bima sabar wa jannata wa harirah. Allah memberikan balasan kepada mereka. Karena kesabaran. Ya. Apa itu balasannya? Jannata wa harirah. Surga. Dan pakaian sutra. Ya. Nah ini. Dan kita tahu kesabaran ketiga. Kesabaran dalam ketaatan. Kesabaran dalam menjadi pemaksiatan. Ya. Kesabaran dalam menjalani takdir buruk. Ya. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Ya. Di timpah musibah itu butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Beransi api wa sabar. Biar kamu mendapatkan pahala yang bersabar ya Allah. Sampai Allah sebutkan. Hanya pahala sabar yang Allah berikan terbatas. Sebagaimana pahalanya akan terbatas. Kesabaran pun terbatas. Jadi kalau ada yang bilang. Sabar itu ada batasnya. Berarti dia tidak sabar. Ya. Ya. Sampai jumpa.